Intro Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Peduli Pindrang berorasi mempertanyakan kasus yang mangkrak di tangan Kejaksaan Negeri Pindrang, Sulawesi Selatan saat menggelar unjuk rasa di kantor tersebut Kasus yang disorot mahasiswa tersebut diantaranya kasus pembangunan sejumlah pasar di kecamatan dan kasus peredaran kosmetik ilegal yang tak kunjung di P21-kan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pindrang serta alipungsi pasar menjadi rumah sakit di kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang Dengan menaiki pagar kantor Kejaksaan Negeri, sejumlah mahasiswa berorasi mempertanyakan kasus yang mangkrak di tangan Jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Pindrang, Sulawesi Selatan Kasus yang disorot para mahasiswa itu diantaranya penanganan kasus pembangunan pasar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pindrang seperti pasar kecamatan Supak, Tepok, dan kecamatan Batu Lapa dan alipungsi pasar menjadi rumah sakit di kecamatan Duampanua Setelah itu kasus penanganan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri juga dinilai mangkrak oleh mahasiswa karena pihak Kejaksaan tak kunjung mempeduasatukan kasus tersebut dan menuding oknum Jaksa sengaja mengulur-ulur kasus tersebut karena adanya permintaan uang kepada tersangka Koordinator aksi Hasan menduga oknum-oknum Kejaksaan Negeri Pindrang bermain mata dengan para tersangka sehingga kasus peredaran kosmetik mengandung merkuri ini tak kunjung di P21-kan sebab informasi adanya permintaan uang oleh oknum Jaksa tersebut kepada tersangka peredaran luas di masyarakat Aliansi Mahasiswa berharap pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan teruntagan untuk menangani adanya oknum-oknum Jaksa yang tidak bekerja secara maksimal dalam menangani kasus di Kabupaten Pindrang jadi aksi kami itu atas nama Aliansi Mahasiswa Semerati Pindrang kami turun ke jalan terkait dengan kami itu tidak ada keserusan dari pihak korpsa diaksa dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pindrang terkait penanganan kasus dan kami anggap bahwa penanganan kasus ini saya akan akan kasus baru digenjot kemudian kasus lama saya akan akan diabaikan kasus yang mana? kasus seperti pembangunan pasar batu lapak, supah, dan alifungsi pasar bunga menjadi rumah sakit pertama itu salah satu diantaranya kalau yang terkait kosmetik tadi? kalau terkait kosmetik itu ada hanya isu yang beredar terkait dengan kasus peredaran kosmetik ilegal yang sebelumnya pertengahan bulan Desember tahun 2020 itu ditangani oleh pihak kepolisian kan tetapi dilimpahkan ke kejaksaan tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan bahkan belum dipedusatukan dan ada hanya isu yang beredar bahwa ada pembayaran, ada uang di luar dari itu terkait dengan tidak diprosesnya hukum seperti macam peredaran kosmetik ilegal ini oh ada permintaan uang dari oknum tertentu ya? iya, isu yang beredar yang kami dapat bahwa ada permintaan uang dari oknum korpsa diaksa dalam hal ini terkait permintaan uang kurang lebih 25 juta itulah kami mendorong kami dari aliansi mahasiswa turun ke jalan untuk mempertanyakan hal itu kami minta supaya keserusan kepala kejaksaan berseseluruh jajaran secara umum korpsa diaksa agar serius menangani kasus ini dengan baik kepala kejaksaan kejari pindrang Agus Herudin mengatakan kasus alipungsi pasar menjadi rumah sakit di kecamatan Panua bukan kewenangannya karena ditangani kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan sedangkan pembangunan pasar di sejumlah kecamatan masih dalam proses penyelidikan pihaknya juga akan menelusuri oknum-oknum jaksa yang bermain mata dengan tersangka saat menangani kasus yang ada di Kabupaten Pindrang yang terkait kasus di bawah tadi bahwa ada salah satu kasus yang ditangani oleh kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan yang tidak mungkin kita menanyakan kasus tersebut karena itu dalam di dalam tahap penyelidikan penyelidikan ya di sabit sabungi ya terkasus-kasus masalah kosmetik memang jaksa penuntut umum itu masih melakukan P18-P19 ada petunjuk gunjung atau alat bukti yang harus dipenuhi makanya kita memberikan petunjuk isu untuk dipenuhi yang setidaknya alat bukti itu harus kuat mungkin antara alat bukti itu yang ada saksi ahlinya atau apanya yang harus dipenuhi kita tinggal menunggu proses dari penyelidikan di kepolisian kalau memang itu sudah terpenuhi berarti sudah ada unsur cukup alat bukti yang harus kita nyempat tidak ada kalau sudah cukup tidak mungkin kita dibangkan tidak mungkin tidak ada pangan kepengadilan berarti kasus-kasus yang tadi ditanyakan juga masalah turunnya kasasi kita sudah turun dan kita sudah akan melakukan eksekusi dalam waktu dekat nanti cara gimana kita akan eksekusi kan tidak serta-merta langsung kita lakukan eksekusi jadi kita lengkapi dulu semua berkas-berkas yang ada dan kalau sudah memungkinkan kita eksekusi tidak mungkin kita tidak eksekusi kalau tidak di eksekusi tidak menjalankan keputusan pengadilan itu kasus-kasus ya yang alkes ya dalam waktu dekat kalau sudah ada putusannya kita akan akan eksekusi saya kembali ke kosmetik tadi pak ya kalau boleh tadi seperti yang disampaikan yang orator itu bahwa ada oknum-oknum kejaksa yang minta pi untuk itunya dan itu beredar di luar mas di masyarakatnya katanya sebesar 25 per orang itu kan 24 eh 4 tahun ya Tsk sebagai orang baru juga saya akan saya kritis demikian lupa nanti siapa ada oknum siapa kasih tahu kami dan ketika di terbukti pak nah kan ada pengawasannya nanti sampai dimana oknum-oknum kita kalau memang bermain di dalam satu perkara tentunya ada pengawasan yang kita harus lakukan itu harus ada pemeriksaan bagaimana bukti-bukti yang teman-teman lihat atau apa nanti berarti ada penindakan pak ya ya ada penindakan tetap saya disini tentunya bukan hanya untuk membenahi semuanya tetapi untuk melihat sejauh mana teman-teman yang ada di Kejaksaan Negeri PINRA ini bekerja dengan betul membawa korp adiaksa ke depan ya teman-teman juga sebagai kontrol kami sebagai kontrol kami juga silakan kalau memang ada oknum ada siapapun yang melakukan perbuatan terjelah lagi silakan lakukan kepada kami pada pertengahan Desember 2020 lalu Satuan Reskrim Polres Pindrang mengungkap peredaran kosmetik yang mengandung merkuri dan menetapkan 4 orang pedagang sebagai tersangka dalam kasus ini masing-masing adalah RA AY AA dan KM warga Tempo Kecamatan Patampanua Polisi juga mengamankan ratusan kemasan kosmetik berupa krim pemutih wajah dan bedak namun penanganan kasus tersebut tak kunjung di P21-kan di Kejaksaan dari Kabupaten Pindrang Dain Tojeng mengabarkan